Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita membahas tutorial bagaimana membuat daftar isi pada Microsoft Word itu bisa otomatis serta daftar pustaka juga otomatis dan mengunci halaman mungkin daftar isi dan daftar pustaka sudah jelas kunci halaman ini maksudnya ketika kita sudah selesai bab tertentu misalnya bab 1 sudah selesai kita kunci supaya tidak tercampur dengan bab 2 sehingga nanti ketika kita menambahkan tulisan maka posisi bab 2 tidak akan berantakan baik kita lihat misalkan kita dapat sebuah tulisan ini kebetulan dari universitas lain saya sampaikan kita ingin membuat daftar isi daripada bab ini yang pertama misalnya judulnya ini ini judul maka kalau judul mungkin sudah ada di atas sini sedangkan disini latar belakang perlu misalnya kita buat daftar isinya maka kita ke reference kemudian effects 1 karena ini berubah pastinya kita buah lagi kemudian hurufnya bisa diperbaiki nanti manual ya 1 kemudian ini juga karena masih terdiri dari masih masalah tersendiri kita juga tulis 1 kemudian ini bagian dari permasalahan jadi otomatis ini adalah 2 kita tulis 3 kemudian hasilnya adalah sampai 3 ya biasanya tapi silahkan anda tulis sendiri setelah itu nanti bagaimana kita kita memasukkannya ya di dalam daftar isi kita jadi setelah selesai semua kita lihat tabel konten kita pilih aja yang mana misalnya ini atau ini atau yang ini kita klik misalnya yang ini nah otomatis akan keluar sendiri jadi silahkan anda memanfaatkannya di yang lain pertanyaan kedua bagaimana mengunci sebuah halaman sama seperti ini misalnya kalau kita menulis disini otomatis akan berantakan ya yang ini tetapi untuk menghindari hal itu kita insert insert kemudian patch break anda akan misalnya ya mengetik dari sini mengetik mengetik terus misalnya ya kemudian kita spasi makanya tidak akan mempengaruhi yang dibawahnya kita tambah lagi misalnya ketikan-ketikan kita tambah lagi misalnya sampai gini ya kita tambah ketikan ini contoh saja apa yang terjadi kita lihat nah halaman berikutnya ini kan tetap bersih jadi sudah di kunci demikian berikutnya bagaimana dengan daftar pustaka ya daftar pustaka ya sebenarnya kita tulis dulu ya daftar pustaka sama di referent juga ini ya dia manage source ini di manage source ini kita tulis misalnya siapa ini kebetulan ada sudah tulisannya terus kita copy ke sebelahnya misalnya disini new mau jurnal buku atau kita tulis saja misalnya yang oke ini kita gak hanya sekedar contoh saja misalnya 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 apa misalnya terus tambah misalnya satu lagi jurnal jurnal kita tulis penulis arcikanya ada lima juga boleh dengan tanda koma misalnya sahab sahab koma kanat misalnya sudan namanya siapa tetelnya judulnya jurnalnya jurnal jurnal apa tahunnya halaman berapa terus mau lengkap silahkan di klik lengkap mau yang mau lagi bisa diisi sampai ke volume nya volume berapa silahkan oke selesai kita close jadi kita mau mengutip misalnya jadi kita tulis misalnya disini jadi ketika mau nulis disini misalnya penikirnya si yang si abu ke klik mau di edit silahkan di edit ini langsung dirubah seharusnya ini bisa di edit ini sebentar kita cek dulu langsung dirubah ke huruf normal kita coba lagi sekali ini harusnya gak ada lubah normal ada pilihan nanti bisa menambahkan halaman dan seterusnya berikutnya setelah selesai jadi intinya nanti biasanya ini ada kita akan cek nanti biasanya ada pilihan untuk halaman dan seterusnya ketika mau menuliskan di akhir kita pilih akhir bisa seperti ini modelnya bisa tapi bisa juga model apa kita tulis ini nah langsung dia akan menyusun otomatis seperti itu berikutnya bagaimana mengunci halaman supaya halaman berikutnya bisa disusun tabel misalnya ya atau bentuk yang berbeda orientasinya ini orientasi ini berbeda jadi pertama kita harus insert page layout kemudian break next page terus kita ubah orientasi nah otomatis kan orientasinya berbeda nih halaman sebelumnya ini berlaku untuk juga penomboran halaman di atas di bawah dan di tengah nanti mau berubah lagi kita edit lagi next page berubah lagi nah otomatis lihat halamannya akan berubah demikian semoga membantu selamat menikmati